Tadi Anda sempat dengar samar-samar perbincangan antara pelatih kepala Sinteyong dengan Presiden Joko Widodo disebut masalah kondisi pemain dan kegiatan para atlet yang sejauh ini. Tapi sempatkah Anda mendengar asa atau harapan dari tim sepak bola kita agar tetap bisa bertanding untuk Piala Dunia U20 ini? Entah saat pertemuan tadi atau sebelum Presiden tiba di GBK? Ya kalau kita lihat bagaimana tadi saat saya tiba di lokasi di Gelora Bung Karno kami lihat baik itu para pemain ataupun juga tim dari pelatih U20 ini memang terpantau tetap berlatih seperti biasa. Artinya meskipun memang ada hal yang kemudian ada mimpi yang tidak bisa terwujud dalam waktu dekat ini tetapi para pemain dan tentu saja melalui pelatihnya yang ikusi apa namanya pelatih Sinteyong ini berpesan agar harapan mereka ini tidak putus begitu saja begitu. Tentu kalau ditanya apakah mereka ingin berlaga atau bertanding di apa namanya gelaran Piala Dunia tentu saja itu harapan yang besar yang dimiliki oleh mereka. Tetapi kekecewaan tentu dirasakan bagaimana kemudian sudah berlatih kurang lebih 2 tahun secara intensif mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U20 tetapi pada akhirnya ada pembatalan dari FIFA untuk penyelenggaranya di Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemudian asa dari para pemain ya harapannya mereka cuma satu. Sepertinya juga kemarin sempat disampaikan oleh salah satu dari pemain U20 begitu tifal. Mereka ini hanya menginginkan satu hal yaitu mereka hanya ingin bermain bola apakah itu di laga nasional, laga internasional tetapi yang intinya adalah mereka ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, memberikan yang terbaik untuk Indonesia melalui sepak bola. Jadi apapun bentuknya diharapkan juga pemerintah dalam hal ini ataupun juga melalui PSSI bisa menjaga mimpi-mimpi para pemain ini agar kemudian apa yang diinginkan oleh para pemain ini juga bisa terwujud. Sehingga nama Indonesia di kancah internasional pun bisa menjadi harum terutama di bidang sepak bola tifal. Setelah pertemuan Presiden dengan atlet tim sepak bola kita ini apakah ada tindak lanjut lainnya mungkin juga dilakukan pemerintah bersama dengan PSSI. Sehubungan dengan rencana untuk melobi lagi FIFA agar jangan sampai Indonesia terkena sanksi lebih berat lagi. Ya betul tifal seperti yang juga tadi sudah disampaikan itu menjadi PR besar bagi Eric Tohir sebagai ketua PSSI. Sebagai yang tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo bagaimana kemudian disampaikan ini menjadi PR paling besar yang harus menjadi fokus utama dari Eric Tohir. Selain bagaimana kemudian memberikan cetak biru terkait dengan sepak bola nanti ke depannya. Yang selanjutnya adalah melobi bagaimana kemudian sebisa mungkin kalaupun ada sanksi ini FIFA bisa memberikan sanksi yang paling ringan. Kapan, dimana dan dengan siapa saja ini belum bisa dipastikan karena memang ini masih dalam proses lobi-lobi terlebih dahulu untuk mencocokkan juga. Terakhir kemarin pada saat ke Doha yang dibawa pulang oleh Eric Tohir itu hanya surat yang juga tertutup rapat dan hanya dibaca oleh Presiden Jokowi Dodo. Jadi kami juga belum mendapatkan pernyataan secara gambelang apa sebetulnya pesan dari FIFA yang nanti harusnya ini juga dibuka kepada publik oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan salah satunya yang tengah dilakukan Eric Tohir ini juga berkaitan dengan upaya untuk terus menghubungi FIFA terkait dengan apa sanksi yang akan diberikan. Ataupun kalau bisa sanksi yang diberikan ini bisa lebih ringan. Itu menjadi tugas utama dari Eric Tohir. Yang saya pahami Anda ada di sekitar GBK ini sebelum Presiden tiba melakukan pertemuan dengan para pemain. Yang Anda cermati saat proses latihan yang berlangsung hari ini oleh tim sepak bola U20 Indonesia. Suasana kebatinannya bagaimana ya? Betul bahwa kadar atau intensitas dari latihan mereka berkurang tapi semangatnya bagaimana? Apa yang Anda tangkap dari sana saat proses latihan mereka hari ini? Ini satu hal yang menarik Tifal dan juga Saudara. Kalau kita lihat bagaimana kemudian beberapa hari sebelumnya suasana kebatinan ataupun juga mimik yang ditunjukkan oleh para pemain ini adalah haru, kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka kembali ke lapangan hijau, kembali diberikan bola begitu yang kemudian bisa saya gambarkan kepada Anda. Tadi saya sempat mengambil gambar juga bagaimana kemudian mereka hanya tetap bermain bola. Kemudian juga mereka tetap berbincang, bersendagurau dengan masing-masing pemain, dengan para pelatihnya juga. Karena memang keinginan mereka hanya satu, Tifal dan juga Saudara. Mereka hanya ingin bermain bola dan bonusnya adalah bisa berkancah di dunia internasional dengan tentu saja membawa nama baik Indonesia di dalam kaca internasional. Apa maksud kami di dalam sepak bola internasional begitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah kekecewaan, pasti ada, pasti akan dirasakan oleh adik-adik dari pemain atau pemain timnas U20. Dan yang sekarang Anda saksikan, Saudara, adalah momen di mana... Nah, Tifal Anda bisa dengarkan bagaimana kemudian diserukan berkali-kali nama ataupun juga Indonesia sebanyak tiga kali bersama dengan Presiden Joko Widodo, ada Erik Tokhir, ada juga wakil dari Ketua PSSI Zainuddin Amali, ada EXCO juga yang mendampingi. Kalau kita lihat memang, meskipun ada kekecewaan, tetapi tentu saja kita yakin bersama-sama bahwa semangat dari putra-putra terbaik bangsa dalam bidang sepak bola ini masih kita lihat masih berkobar. Jadi harapannya ini menjadi tugas pemerintah untuk terus menjaga mimpi-mimpi tersebut agar bisa terwujud.